Bagaimana melihat hasil filmnya? Wuuuh, ya gitu, gue sanggup lakon lagi Namanya kan pada saat ini Mampir 3 bulan juga bang 3 bulan proses syutingnya bang 3 bulan, kalau cerita yang salah hanyin Taha-taha berapa kali? Selamat datang kembali di SBM Podcast Sukses adalah sebuah perjalanan Bukan sebuah tujuan Hal yang terpenting adalah proses Bukan hasil Selamat datang kami ucapkan kepada Pak Pong Yang telah berkenan untuk menghadiri podcast SBM Dalam rangka Pencerdasan rakyat dan masyarakat Selamat datang Pong Apa kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik Langsung saya Ke beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan Kepada Pak Pong Selaku leader dari Desa Tebas Kuala yang sudah memimpin Desa Tebas Kuala hampir 2 periode Sebelum memulai Pembicaraan yang lebih panjang Saya ingin menanyakan Riwayat historia dari Pak Pong sendiri Bagaimana riwayat pendidikan Dalam rangka beragama Religius Serta Awal mulanya bagaimana Niat yang timbul Daripada ingin menjadi kepala desa Untuk itu dipersilakan untuk memperkenalkan diri Terlebih dahulu Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah Yang saya gambarkan Masyarakat Netizen khususnya Yang menonton Podcast dari Bang Musulihin Bara Mahesah Pada malam hari itu Alhamdulillah Masih kita Masih diberikan nikmat Kesempatan Dan kesehatan Masih Malam Malam Ada undangan Dari Bang Musulihin Untuk Mengajak Podcast pada malam hari itu Awalnya jam 8, Mbak Jadi saya Saya nawar 18.30 karena tadi terkait biografi biografi saya, nama saya Hemis Susanto tempat tanggal lahir Tembas 6 Oktober tahun 83 kemudian pendidikan Alhamdulillah Sumaridolo sudah kena wisuda Sumaridolo sudah kena wisuda berarti sudah S1 lahir perjuangan dari tahun 2019 kita di bangku perkuliahan walaupun di Institut Agama Islam IIS Sultan Muhammad Sapiuddin Sambas jadi 2019 masuk dia Alhamdulillah laka di tahun 2023 kemudian kalau terkait pendidikan saya dari PK-nya di Gerpumi Gerpemi SD-nya di Gerpemi SMP-nya di Gerpemi sampai SMA-nya pun di Gerpemi syukur-syukur perguruan tinggi di Gerpemi bisa jadi syukur-syukur si An Universitas di Gerpemi menandai di Universitas di Gerpemi mungkin saya masuk ke perguruan tinggi kemudian di tahun kemudian di tahun selesai di Gerpemi saya di Madrasa Aliyah tahun 2001 saya keluar dari saya sudah tamat kemudian sempat dalam satu tahun lebih bekerja dengan Pak Apoy halo Pak Apoy mohon Pak Apoy mendengar perusahaan asam maram kelimbawan yang ada di Senar Baru di Senar Baru Gang 3 di silah saya keraja setahun lebih kemudian Alhamdulillah pada saat ia dipercaya menjadi ketua panitia Pilkades pada saat ia Pilkades yang mengikuti Pilkades Bapak Luqman Hakim di tahun 2003 setelah jadi panitia Pilkades kemudian begitu Pak Luqman Hakim terpilih Pak Luqman langsung mengajak saya lah untuk bergabung di pemerintah Desa Tebas Kuala Alhamdulillah di Desa Tebas Kuala kita dari tahun 2003 2003 2003 sampai habis jabatan Pak Luqman sampai 2008 kita ditunjuk sebagai Kaur Pembangunan nah kemudian lanjut Pilkades lagi di tahun 2013 tahun 2008 2008 Pilkades nya calonlah Pak Bapak Darman terpilih Bapak Darman begitu kita cukuplah sebetulnya pada saat ia dan Alhamdulillah ditunjuk Pak Darman untuk diangkat jadi sukses jadi saya jadi sukses dari tahun 2008 sampai 2014 nah setelah 2014 Pak Darman sah daan calon lagi jadi dia pun langsung merekomendasikan ke saya bagus diri ajak yang calon saya daan Alhamdulillah kita mudah namakan petua orang tua kebetulan saya dengan Pak Sudarman sah masih petunggalan masih petunggalan jadi dia ajaklah yang maju jadi kita terima kita ikut Alhamdulillah menang di tahun 2014 jadi pada saat periode 2015 sampai 2021 setelah 2015 sampai 2021 sebetulnya tidak anak calon lagi waktunya sudah sempat mengurus partai oh iya sempat mengurus partai partai PKS 4 bulan asli 4 bulan mengurus partai Januari Februari Maret April kemudian Mei Panitia Pilkades buka penetaran nah pada saat kita kita minta ingatlah dengan bini gimana apk itu lanjut ke kampung ataupun cukup sampai disitu kebetulan Alhamdulillah topo agama topo masyarakat Pak Haji Pak Labaya ada datang ke rumah disuruhlah saya munbise calon lagi Dewan itu diajak nah bagi alim ulama kita yang dah nyuruh saya ikut lagi Alhamdulillah masih diberi kepercayaan masyarakat untuk melanjutkan kepemimpinan itu di periode kedua untuk 2000 22 22 2022 sampai 2028 insyaallah kemudahan masih badan masih sehat insyaallah habis itu baru memperjauhkan seorang rakyat di persi legislatif insyaallah kemudian ngapetan bahasanya Alhamdulillah di wilayah kita anak-anak kenal karena mungkin di film betul kan gitu deh Pak Pong background Pak Pong kan saya tahu sebelumnya kan mengguluti dunia musik di grup band Lensa khususnya Lensa banyak juga tindik tanduknya di dalam bermain film sebetulnya Pak Pong dalam hal bersosialisasi seperti Udah dilakukan jauh sebelumnya sebelumnya kan iya iya betul karena kita dulu kalau cerita Munda HD Band di kampung tetap nyanyi iyalah membuat masyarakat kenal dengan kita bayangkan aja kalau bahasanya melihat mungkin saya mungkin dahibu juga kali di Balai Desa karena dari tahun 2003 dari tahun 2003 kita dah di Balai Desa jadi iyalah pengenalan-pengenalan APAG ditambah kita ikut di band kemudian ikut di main film jadi iyalah yang menambah masyarakat mengenal kita betul karena sekarang kan untuk elektabilitas kita dikenal di halayak lama kan mesti harus timbul di beberapa media kan khususnya sekarang kan lebih mudah untuk mengakses kayak di Youtube kayak di perpilihman mungkin zaman dulu kan orang untuk elektabilitas mesti door to door harus rumah ke rumah kalau sekarang kan udah hosting kita minta saran dengan orang kan udah bisa orang menikmati karya kita ya betul saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya selanjutnya selama Pak Pung jadi kades lah di periode pertama sampai periode sekarang pernah Pak Pung mengalami intimidasi dari warga secara langsung maupun secara tidak langsung Alhamdulillah kalau intimidasi dari warga dari kita 2015 sampai 2021 Alhamdulillah tidak ada tidak ada intimidasi bahkan mungkin karena kita pelayanan kita di kantor kali jadi bagi masyarakat kita berurusan dah mulai kita punggah yang intinya kalau masyarakat kita saya baca yang dah periode yang lalu kita lalui masyarakat kita ingin cepat pelayanan ingin cepat bagaimana membuat suratnya tidak sampai berhari-hari laka hari juga mungkin iyalah yang mudah kita lakukan mungkin iya yang membuat masyarakat suka dengan kita jadi sehingga terbukti pada saat kadesnya memang iyalah buktinya HGW kemarin kan ada banyak kan sebetulnya calon secara logika kan bisa terjadi perpecahan suara tetapi saya amati kemarin kan hampir bertumpuk dengan pengusumennya suara selamat baik-baik aja dari intimidasi dari masyarakat maupun dari tim sendiri tidak ada tidak ada tidak ada alhamdulillah saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya itu berkaitan dengan strategi strategi yang seperti seperti apa yang Pak Pung lakukan sehingga di pilkada pilkades yang pertama maupun pilkades kedua yang menang ada ke strategi khusus yang dijalankan kayak misi kalau terkait strategi kita memang mengikuti apa yang mudah panitia pilkades sampai ke harga kalau saya kan begitu panitia pilkades untuk jadwal kampanye sekian tanggal sekian jamnya jam sekian ya intinya kan selama dah dua kali ikut pilkades ya yang saya jalankan nah namun yang calon kawan lainnya tidak melaksanakan kampanye dialogis jadi iyalah mungkin penyebab ya satu kita mengikuti apa yang sudah panitia sampaikan terkait kampanye dialogis jadi waktunya saya ngambil karena kita ada lima dusun lima rumah yang kita datangnya kita minta kumpulkan warga sekitar kita nyampaikan bahasanya kampanye dialogis setolnya ada tiga hari sebelum hari ha pelaktan nah kemudian strategi yang kedua ya karap ngogok di warung kopi karena apa ya kalau kita bahasanya ngogok di rumah memang terasa pada saat tahun 2022 ya kan setahun menjalangnya ya yang tidak saya dah berhenti tahun 2022 namun kita nak mengharapkan masyarakat datang ke rumah kita ya payah dalam satu hari bisa ditung mungkin seorang berdua paling payah tapi supaya kita kita lebih menambahkan muka bahasanya tidak ada kawinan pun pagi tidak ada kawinan pun pagi bahkan kita ngopi di warung kopi yang ada ditambah sekual kalau di kuali laut ada tempat warung kopi kita nongkrong aja mungkin strategi kemudian di kuali luar tempat bangacau dah ngopi juga di 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 samping tokoh king ada ngopi kemudian di senar baru jadi berapa titik warung kopi wajib kita pagi ayalah sebagai pengandalan kita mungkin strategi yang saya lakukan kemudian strategi yang ketiga tentu dengan kartu name kita walaupun orang dah kanal tapi paling tidak ada yang orang baca namanya itu tanggal lahir itu ayah itu misinya itu jadi iyalah tadi yang pertama aturan panitia tampannya dialogis kedua nyantai di warung kopi ngopi dengan warga walaupun kita ada wujud kadang-kadang kita yang anak jamin yang ketiga terkait buat kartu name balih mungkin ada empat strategi kemudian yang kelima yang saruk pun pagi ada masyarakat kita yang kematian yang bernikahan tapung tawar mungkin lima strategi berarti kan pak pung bisa membantahi bahwa pendekatan diplomasi sangat diperlukan berarti bisa dibantah kalau gerakan serangan pajar bisa efektif sekarang karena orang kan melihat pendekatan kita sebelumnya karena kalau terkait serangan pajar nampaknya tidak menjamin kalau serangan pajar ada seseorang beri tolong pilih aku beri 200 kalau ada yang nimpah ada yang 250 dah hilang cerita yang 200 jadi iyalah yang kalau kita lihat bukan aja di tabas tapi di seluruh Indonesia kalau cerita sarangan pajar nampaknya tidak efektif tapi memang figur deh bang figur karena kita itu mungkin udah lama orang udah kanal dengan kita iyalah 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 satunya mungkin iya aja bang oke selamat bapak menjabati sebagai kepala desa di priode pertama pembangunan apa yang mau dilanjutkan di priode kedua yang belum selesai yang belum selesai baik kalau terkait di priode pertama walaupun bukan pakai kocekan kita seorang tapi kan disesaikan udah menyatu ada dari APBN ada dari APBD provinsi ada APBD dari kabupaten kemudian ada aspirasi aspirasi dewa nah di priode pertama memang saya fokuskan ke jalan jadi bagai APBN kalah kan antul dimana itu berarti jalan memang waktunya memang dah banyaknya dari aspirasi dewan yang kita bangunkan ke jalan contoh kalau kita lihat di Tabaskuale saat itu mencerita jalan-jalan yang ada di Tabaskuale yang pemukiman lama sudah sampai asmal jadi anak yang lecet kecuali yang buka lahan baru yang buka perubahan baru masih jalan tanah masih tapi intinya untuk di Tabaskuale itu sebetulnya kacik petanya bang Tabaskuale itu kacik petanya kita bisa lihat untuk Tabaskuale jalan kuale jalan puskesmas jalan marhen jalan sinar baru kayak balah kantor camat cuman penduduknya munggur pada kalau kita lihat kalau kita lihat ini sudah banyak yang ngeplinkan ayah akan membuduk betul ngeplinkan jalan 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 baru cuman untuk periode kedua kita tadi kan periode pertama memakai jalan jalan yang ada di Tabaskuale jalan jalan raya jalan asfala kemudian untuk di tahun 2000 periode kedua keinginan saya bagaimana terkait saluran drain saluran drain kita mungkin banyak yang banjirlah mungkin prioritas kita yang pertama terkait saluran drain kemudian di visi misi yang saya sampaikan memang terkait bagaimana upaya pemekaran desa pemekaran desa bagaimana itu awal dari pemekaran desa memang agak sulit menda dikirajaikan memang sulit di tahun 2018 waktu kita membentuk panitia pemekaran desa jadi insyaallah menkena arus duit nanti Tabaskuale itu dibagi dua bang jadi batasnya itu adalah sungai kita barang itu tetap desa Tabaskuale namanya di barang ini desa Sinarbaru kita masukkan jadi iyalah nanti mudah-mudahan direstui oleh pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat apabila mudah setuju dah taken APG menteri dalam negeri resmi nanti akan disampaikan mudah-mudahan saya kan sampai 2028 mudah-mudahan entah 2006 2007 kita belum tahu karena informasi yang dari pusat ini moratorium terkait pemekaran desa masih kenak kunci kemungkinan laka telepres berkenak buka AGW ini lah informasi yang saya dapatkan dari dari kabupaten informasi yang dari pusat iyalah yang disampaikannya masih kenak moratorium kita intinya strategi yang saya yang prioritas kedua itu saluran dry nasi kemudian yang kedua terkait pemekaran desa yang ketiga tentu bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan bagi biak-biak muda kita di tawan dari porsif bang agung saya tanya apa program kita masukkan di 2024 karena kita tanya pada saat ada kegiatan dan biar kita patungan jadi sudah kita anggarkan di desa jadi strategi yang nak dilakukan periode kedua itu kita dukungannya mohonlah dukungannya harus ada di bawahnya mulai dari DUSUN BPD Pak IRT LPM Karang Taruna harus bersatu padu menanggandalkan saya seorang tidak bisa tidak mungkin cuma kita sebagai kepala desa hanya sebagai bagaimana kita nak mengarahkan monitoring mengapal kita kesialah semuanya jadi bagaimana upaya kita lurus sampai ke tujuan kita seluruh pemekaran desa kemudian yang cerita rumah-rumah kumuh bisa bedah yang menarik adanya pemekaran desa aspek yang mendasari adanya pemekaran desa sebetulnya karena aspek demografi atau geografis kalau terkait masyarakatnya atau wilayahnya usulungan usulungan dari masyarakat usulungan dari masyarakat pertama kalau terkait geografis bang peta kita itu kacik pada saat kita bentuk panitia pemekaran di tahun 2018 begitu kita ajukan nak mekarkan desa menjadi dua desa karena tolak bang dia untuk mekarkan desa paling indah dua dusun minimal kalau satu kita kan masih dusun asam lakum masih satu dusun karena tolak nah setelah dari dinas kabupaten PMD ada enggak kira-kira menurut karena setuju lokasi pusat pemerintah sudah ada kantor begitu kita bentuk kita bentuk panitia pemekaran kita pemekaran dusun jadi dusun mangga nah terciptalah dusun mangga nah setelah adanya dusun mangga kita pun ubah kakak ktp warga yang ada sekitar RT 20 21 22 27 28 nah ada 5 RT dusun mangga sisanya asam lakum ternyata bagaik kita pemekaran ya SK bupati ya bang keputusan bupati tentang pemekaran dusun nah setelah kita dituntut kan perubahan kakak ktp warga dari dusun asam lakum ganti ke dusun mangga setelah kita upayakan beli tanah dulu jadilah beli tanah di geng tani dengan buka 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 40 saya buka 20 panjang 40 jadi harganya waktunya pun 100 juta bang 100 juta kita pun dianggarkan juga melalui APBD di tahun 2018 jadilah meli tanah nah setelah tanah di Bali gimana itu bangun kantornya alhamdulillah sampai itu udah kita lihat sama-sama gedungnya pun udah berdiri ya untuk sementara itu namanya Balai Dusun Balai Dusun nanti bagaimana ada ya ada segelintir omongan pak pung kalau dah dibangun dia setuju pemekaran desa di tahun 2027 enggak kek kabak jadi angker tanpa dia jadi angker tanpa dia jadi saya kalau dia udah terbangun seolah tanpa dia ada anakan kabak karena apa karena kita dalam setiap tahun berapa kali rapat sekali-sekali kita rapat kalau di gang tan kita rapat di gedung kita anak keninyan bagaimana kita bangun kita fungsikan jadi dia namanya Balai Kemasyarakatan jadi tidaklah rapat di Balai Desa kita di gang Marhentol kalau akan kita rapat diselang-seling tapi fasilitas yang ada di dalam gedung porsi meja kipas angin paling enggak harus kita siapkan konsistem jadi bahasanya tidaklah berangkut tidaklah korsi situ dibawa korsi kesinan meja di kantor itu dibawa kesinan jadi sudah lengkap jadi bisa untuk kegiatan puteri bisa disi entah ngadekan karaoke bisa juga disi kemudian untuk pelayanan porsi andu bisa juga disi jadi gedung kita sudah ada cuman saat itu masih silau di depan mati karena belum di acat belum di acat betul mas samin baru di samin belum di acat di tehl sudah habis luar dalam tinggal di acat di acat kemudian pembersihan halaman adalah halaman parkir api tidak di acat karena apa kita menganggarkan di tahun 2022 tadi 2023 itu ternyata tidak ambil masukkan anggaran ngadekat nah hanya saya untuk anggaran ngadekat di tahun 2024 kita masukkan anggarkan ngadekat dengan lahan parkirnya jadi insya Allah walaupun tidak ambil acat kalau gedungnya tetap kita fungsikan untuk penerapan kalau organisasi kepemudaan memakainya dalam rangka rapat kegiatan boleh fungsikan intinya keinginan masyarakat kalau terkait pemekaran desa keinginan masyarakat kalau terkait geografi kita tapi penduduk kita banyak tapi kalau kita hitung untuk tabaskuale pemenya dengan desa sinar baru imbang jumlah penduduknya imbang kalau penduduk kita itu kan 6342 6342 bahasanya balah itu 3000 balah itu 3000 simbang misalnya dimekarkan kalau sinar baru dengan tabaskuale simbang simbang karena kalau disitu ada 3 dusun disitu ada dusun kalimbawan dusun gerinang dusun asam kanis kalau disini 2 dusun mangga dengan asam lakum tapi yang paling banyak penduduknya memang di asam lakum asam lakum memang munggur karena dia bisa kayak wilayah kantor camat sampai 9 dengan 31 jadi kalau terkait jumlah penduduk imbang kalau kita pecah 2 berarti ada dorongan aspirasi dari faktor demografi yang mempengaruhi untuk melakukan pemekaran desa oke saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya saat itu apa kendala yang dialami dalam memimpin desa dari periode pertama dan di periode kedua yang sedang berjalan adik mendengar masyarakat apa yang dikeluhkan keluh kesah dari masyarakat misalnya berkaitan dengan kemiskinan berkaitan dengan pendidikan dan bagaimana solusinya pertama yang nak disampaikan kalau terkait keluhan dari masyarakat yang sudah kita rasakan memang yang banyak yang datang ke saya ya cerita aja dia berkaitan BPJS gratis kami tidak dapat barat kami tidak dapat PKH yang merupakan keluhan orang kemudian ada juga yang rumah kami belum dibedah di lokasi kami banjir di manususinya kemudian kalau terkait bantuan memang banyaknya jadi solusi saya ini saya untuk cerita bantuan kumpulkan kakak ke saya kumpulkan kakak ke saya nanti pada saat musawarah itulah yang akan kita sampaikan yoh masyarakat kan kakaknya sudah ngumpul ke saya akan kita pilih satu persatu ya memang pada saat masyarakat datang yang nak minta bantuan api saya tanya nak minta bantuan api ini saya kan terus saya perlu kis kartu Indonesia sehat tinggal saya catat di tapinya kis saya nak ngajukan PKH pun tulis PKH saya nak ngajukan kip kartu Indonesia pintar kita tulis kip nah pada saat musawarah nanti seolah bulan dapan musawarah bulan Juli di musawarah nanti akan kita sampaikan kepada forum musawarah desa jadi ADBP di ADCAM ada juga anggota DPRG yang akan mendengarkan apa yang kita jajikan kemudian nanti jenis saya itu gak semudah membalikan pelapak tangan betul-betul bahasanya hari itu mereka akan ke esok ada pembantuan gak jenis saya itu prosesnya panjang karena kita melakukan musawarah di desa dulu dah musawarah di desa dia dibawa ke kecamatan di kecamatan ya nunggu juga ya bukan nunggu tabas kualet dia nunggu 23 desa musawarah masuk berkas tabas kualet sementara 22 desa gak masuk belum juga dinaikannya ke kawupaten nah ya kan prosesnya dah dah habisnya setahun dah dia nunggu di kantor camat setelah dari kantor camat bawa ke kawupaten di kawupaten bukan ke kecamatan tabas tolin yang ditunggunya 19 kecamatan 19 kecamatan dah ngumpul 19 kecamatan baru bawa ke provinsi juga di provinsi di provinsi baru sampai ke pusat tapi dia kan metode tapi kalau metode ini sudah pakai aplikasi ada namanya aplikasinya cek bansos masyarakat mendapatkan dengan catatan di sini tidak salah saya kita harus membuat pin yang kita ingat kemudian kita masukkan KTP kakak kita di aplikasi kemudian kita nak minta bantuan apa tinggal klik klik di klik rumah kita dipoto rumah dipoto dengan kita dalam satu rumah ada orang empat orang empat yang berfoto jadi bahasanya masyarakat ini sudah habis mendaftar seorang menteri terkait bantuan berarti bisnis secara mendiri tapi ada juga di beberapa masyarakat yang gagap teknologi akan dibantu desa karena apa ya kita lihat aja lah prakerja kartu prakerja prakerja bukan mendaftar di desa masyarakat kita biar muda pandai mainkan HP ada link entah berapa saya pun tidak terdeteksi orang berapa orang tambah sekolah yang dapat ngerima program prakerja pasar aja 2 juta 200 jadi iyalah buktinya bahwa masyarakat kita itu sudah sekarang sudah habis mendaftar secara mendiri tapi kalau yang saya tampilkan bisa sampai setahun bisa sampai setahun setangah iya manual iya secara manual mesti melewati prosedur yang panjang iyalah kira-kira iyalah kalau melalui mandiri kan bisa terjadi melaram salah sasaran dan tepat sasarannya bisa terjadi potensi untuk kecurangannya kalau mandiri memang lemahnya pemerintah kita karena kita pada saat ada bantuan BPNT ngambil di posgiro datar nameng itu ada dari posgiro pun sampaikan ke nameng-nameng yang bersangkutan sementara kita lihat ada yang kurang ada yang double tapi kalau cerita pendataan kalau cerita nomor pendudukan keadaan keadaan bisa mulai lagi karena dia sudah satu data biar dia mau di mana tetap ketahuan tapi ada suah yang warga kita ketahuan dua kali menerima langsung mencari berarti zong tidak dapat sampai menangis juga ke balai desa laporan maksud ati double dapat bentuan double tapi kan terdeteksi misalnya satu nomor di kakak karena satu data satu nomor pendudukan satu keluarga harus minimal satu orang dan ada sarat-sarat dari misalnya riwayat demografinya rumahnya bagaimana keadaannya berarti ada prosedur yang di selanjutkan pertanyaan selanjutnya apakah visi yang pak pengserap dari masyarakat di priode satu dan priode kedua ada perbedaan dan bagaimana misi yang dijalankan atau yang kita sebut teknikalnya kalau di priode pertama visi saya kan tembak sekolah hebat tembak sekolah hebat tembak sekolah hebat tapi memang dari misi yang kita uraikan dari periode pertama alhamdulillah tercapai sumenya tercapai sumenya ada bahasanya di poin misi ada satu yang belum tercapai terkait UMKM terkait UMKM masyarakat kita kemudian untuk periode yang kedua bang visi misi saya tambah sekolah maju ya sebetulnya kalau kita tambah sekolah maju ya mengikut bang kalau kemudian ngapain visi misi saya tambah sekolah hebat karena pada saat judulnya Indonesia hebat pada saat Jokowi pertama nah kemudian pada saat Pak Anbah jadi bupati sambah hebat judulnya nah jadi kita ikut tambah sekolah hebat aja ngambil karena kalau visi misi kita sama kalau saya lahir pribadi akan mudah mendapatkan bantuan nah di periode kedua itu tambah sekolah maju tidak lah di pusat Indonesia maju kalau di sambas sambas berkemajuan tambah sekolah maju ya intinya iya mudah tidak dapat bentukan berarti jalur jalan jalan jadi judulnya pun kalau tambah sekolah maju mandiri desanya amanah pemimpinnya jujur tata kelola keuangannya unggul prestasinya akronim dari maju jadi kalau CRTM mandiri desanya tembah sekolah itu kan desa mandiri desa mandiri yang kemarin Pak Gubernur datang di Gangtani dia kan diresmikan bahwa tembah sekolah dengan sayanya hadir disitu udah resmi menjadi status desa mandiri sehingga mau Gubernur datang disitu dengan launching kemudian ada beberapa rumah ada dua unit yang diresmikannya waktu kemudian ada bangunan gedung posyandu kemudian amanah pemimpinnya jadi saya berusaha kemudian 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 duit desanya tetap kita umumkan di pasar kita transferan ya Pong iya udah telanjang lah ya kita ada lima dusun saya buat kelima IG baliho grafik BPD kita buat kita pajak di lima dusun yang ada di tabu sekolah alhamdulillah masyarakat pun udah tau ya di pos bidang pemerintahan dananya sekian di pos pembangunan dananya sekian kita tidak tau tapi kalau bahasanya kita pajak ya memang kadang-kadang ada yang dangki biasa maklumlah kalau cerita di pasar pagi kan berbagai desa yang belanja di kampung kami di pasang ada maksudnya dan transparan ada kadang-kadang ada kawan-kawan baka kampung ini kuluk dah baliho ya jadi iyalah upaya kita betul betul adanya saya iya umur baliho selama setahun habis bulan dua belas dah catik baru buat anggaran anggaran baru kalau pasang baru lagi tapi alhamdulillah selama baliho yang kita pasang sudah koyak koyak pun berjamur berujan tapi iyalah sebagai bukti tata keolangan kelola keuangan kita ada buktinya ya di transparan dengan masyarakat dan senyutupan yang dianggarkan sekian mungkin pun sesuai dengan kebutuhan anak sesuai dengan kebutuhan kebutuhan dusun-dusunnya misalnya tapi lebih banyak pasti ada kebutuhan karena pada saat penyusunan dia ada segelintir apa kita senar baru ya manteng-manteng pak kampungnya orang senar baru tapi iyalah namanya kita karena kalau kita di wilayah situ memang kalau terkait jalannya ini lah kita lihat di jalan 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 marhen kalau jalan marhen di wilayah kalimbauan dah latuk jalan-jalan gang dah latuk memang di periode pertama saya fokuskan di senar baru pembangunan jalan makinlah ada segelintir omongan apa di senar baru tapi ia pun berdasarkan hasil musyawarah karena kita sebelum melakukan dia kita ada musyawarah perencanaan dulu maka perencanaan barulah kita olah menjadi RKP kemudian maka dari RKP barulah kita olah jadi APBD iyalah baru kita eksekusi pembangunannya kita jahirkan dananya kemudian pelaporannya banyak ang-ang mungkin ya makasih makasih selanjutnya ada beberapa pertanyaan impian Pak Peng yang belum tercapai berkaitan dengan cita-cita ideologi desa kita impian saya yang belum tercapai saya menginginkan tidak ada lagi rumah yang kumuh kita bahas boleh satu keinginan saya yang kedua terwujudnya impian saya itu ya terwujudnya pemekaran desa pemekaran impian saya yang ketiga bagaimana pelaku usaha yang ada di tambah sekolah itu sejahtera asum ya impian saya bahasanya si anak yang kategori miskin ya bang ya impian mungkin tiga ya impian yang akan saya capai tapi iyalah tapi berawal dari berawal dari keinginan tadi tentulah minta dukungan lah dari pihak-pihak terkait harus mesti bersenergi berarti berdasarkan cita-cita konstitusi tertinggi kita kan kayak mencertaskan kehidupan bangsa dan memelihara fakir miskin ini mesti harus dijalankan ini bukan hanya di pusat kan tangganya pun harus menjalankan seperti gubernur kan di provinsi kebupaten bahkan di desa ada keimpian Pak Pong kalau habis masa jabatan menjadi kepala kampung di priori kedua untuk ingin maju sebagai calon anggota legislatif yang memperjuangkan suara rakyat ada keimpian InsyaAllah InsyaAllah saya minta badan sehat panjang umur amin saya itu kan ya habisnya di tahun 2028 kemudian kita kan ada sih masyarakat yang bilang ikut kalau Pak Pengemi di tahun 2024 jenis saya mau ikut di 2024 kita barat kita barat karena yang kita lawannya incumbent semua 7 kursi tapi ade ujungnya nanti di tahun 2029 insyaAllah akan ada pilih jadi saya pun mulai saat itu sudah siap siap juga InsyaAllah kita akan melanjut ke DPRD InsyaAllah minta badan sehat dan minta panjang umur lah mudah mudahan ada rezakinya kita ikut tapi saya memang berniat memang nak kesenun niat saya memang nak kesenun DPRD InsyaAllah berarti dari masyarakat yang norong yang paling kuat memang pantor masyarakat kalau kita pribadi misalnya kita menggaungkan kita akan mencalon belum tentu kalau masyarakat dan lukung yang terpenting memang masyarakat seolah akan ikut di tahun 2029 kita doakan semuanya mudahan Pak Pong di 2009 akan menjadi penyampai aspirasi kita untuk kehidupan berbangsa dan bernegara InsyaAllah itu kita cerita personal yang menarik di Kembang Pola Ria 2 Pak Pong menjadi salah satu case yang berperan mengambil peran di cerita Kembang Pola Ria 2 bagaimana kronologinya sehingga Pak Pong bisa masuk terjun di industri film apakah memang mengajukan diri secara pribadi atau ada kawan mengajak baik kita ikut kemarin di tahun 2013 2013 waktu saya masih jadi sekses jadi pas rombongan dari sukses di Kembang Pola Ria pertama dia kan pergi ke mana-mana karena luar biasa minta tanda tangan pun memang karena gumpuli menerombongan dari Crash Studio datang memang waktu semakai datang di balai desa balai desa kita masih kayu masih balai desa lama sudah datang sudah datang jadi bahasanya kebetulan sutradaranya kan gitaris gitaris grup band dari Selakau Bang Maman jadi Bang Maman mengajak saya ikut di ambil bagian di Kembang Pola Ria 2 jadi tanpa pikir panjang pun cuman ada pertanyaan saya bisa enggak saya berlakon jadi pada saat EFD ngajak Bang Emi ikut ya kalau kita syutingnya dia saya baliklah dulu APK yang saya omongkan jadi dikirimkannya naskah-naskah yang diapal jadi kemarin dia dia kan banyak syuting di Balas Lakau kemudian pas momen cerita pertama kondisi di Malaysia kondisi di Malaysia syutingnya di Nampur bukan di Malaysia bukan di Nampur Taba Sungai Taba Sungai di Nampur di kebotnya Pak Haji Asan waktu kita syuting disini kebetulan Bang Ayub Almarhum dia kan biasa orang turnaik ke Malaysia jadi dia bahasanya Malaysia udah hafal karena ajak jadi bahasanya jadi mandor Bang Ayub sebagai pelakon mandor jadi saya pun tidak hanya saya kira hanya pelakon biasa jadi salah satu pemeran jadi pemeran utama saya pun tidak mengapa jadi pemeran utama jadi pada saat syuting yang nak lari ke Malaysia saya minta Bang dengan produser Bang Mahaman kan bagus untuk pas nak balik jadi kami berpisah di saja untuk kelanjutannya biar ajigogo dengan mo' lasot untuk kelanjutannya pelam sampai kelaka jadi waktu Bang Mahaman pun itu harus sampai kelaka jadi pada saat bagian kami lari saya lari bahasanya karena informasinya pun dari jenau madah nak kena jabak tangkap biar di camp biar ada bertiga jadi pada saat posisi melarikan diri lari merantas hutan bahasanya kan melalui sungai berantang ke Indonesia tadi jadi saya minta putus saja misalnya putus bang Maman lanjutkan sampai kelaka bang emi masih belum jadi pak kelaka ternyata posisi syutingnya di selaka pun kita masih ikut andil sampai pagi pantai sampai ngolo orang cerita yang tadi sampai jenap karena sakap di gudang sampai bekelahi juga sampai di kapik bulong ternyata sampai kelaka juga seperti melihat hasil filmnya ya gitu saya melakukan pada saat 3 bulan juga 3 bulan kalau cerita yang salah yang berapa kali cut camera roll action cut ada juga trailer errornya karena kalau kami syuting cerita yang catur atau gem kami di napur malam malam jam berapa? jam 1 jam 2 kali kami syuting di pondok sawit di pondok sawit bagai keluar saya kira hanya kami kami saja yang di dalam bagai keluar panoh masyarakat napur menonton sampai jam 1 jam 2 karena dia pun tahu sebetulnya ke Bampur Ria pertama saya lihat sudah jam 3 sudah lakas ke bang aman sudah sudah ke bang ini balik bahkan kita balik ke kawal ramai orang tadi saya saya di di kita yang di di dalam pondok keluar rumah sudah jam 2 bang sudah jam 2 subuh keluar rumah ramai saya memiliki mudah ya mbak mereka bagai kami anak-anak orang yang sekitar lampu di saya sampai foto sudah jam 3 sudah jam 3 subuh balik saya bawa anak-anak yang ceritanya di luar luar kita di dalam ceritanya main catur syutingnya jam 2 subuh kalau cerita dari awalnya kami mulai jam 9 jam 9 jam 9 jam 9 posisi berangkat ke sini yang dilewati kabun sawit tidak menuju ke napur jam 9 datang sudah 9 mulai saya kira jam 10 sudah laka karena banyak ada yang salah ngomong aduh lupa sampai jam 3 subuh dikunci hasil ada yang salah dikatul ulang jadi prosesnya memang luar biasa nonton mudah ngomong ngomong nanya gitu sampai jam tinggi subuh pun suah dikerajaikan alhamdulillah tapi kemarin kan sukses pasar diadakan kayak nonton barang di gedung serbaguna kemarin kalau boleh tahu penjualan kaset kopinya berapa kita berapa ribu kalau penjualan kaset timpo dari Pak Sutrada Arawak 8000 tapi kemangkularia memang pionir pionirnya kemangkularia yang pertama pionirnya kalau yang kedua 8000 mungkin lebih jadi intinya kalau ceritanya karena biak yang menguntungkan biak kan jual di luar negeri bang kucing malaysia yang mudah cerita di batas ratanya bebalian kaset mungkin harganya kan lumayan ya iyalah yang membuat kawan-kawan dari kresenek daun luar biasa nah begitu setelah keluar film kami kembang Polaria 2 muncullah film-film lainnya betul dikutip belum si jambul film hampir-hampir dikutip dan untuk sekarang memang sudah agak efektif karena masyarakat kita si aneh yang pakai CD betul pakai HP bisa jadi pada saat waktu di Pontianak di mana waktu saya di Semaju yang ada band bagi kita tampil karena oke Bapak Ibu adik-adik dengan saya menade HP buka YouTube buka YouTube ketik kembang Polaria 2 wah ada yang anak malah ada para saya disini saya wah begitu kita turun dari pentas langsung minta butuh berarti luar biasa nyaratusias kembang Polaria 2 ayolah baru hasil bagus dari kameranya sampai ke alur ceritanya bahkan waktu dalam Almarhum Mo Lasob masih hidup bahkan kami berencana nak buat kembang Polaria 3 sampai ke 3 ketika dia meninggal karena bahasanya yang paling yang nyuruh orang buat gali itu kan ya Mo Lasob sampai terbangun personal branding Mo Mo ya Mo Lasob kuncinya begitu Almarhum dah meninggal dah si Anjok lagi walaupun dia dah meninggal ada film baru yang dibintangi oleh orang yang same tapi tidak menarik menarik kan karena masih juga orang lama kan duke-dukenya main film kembang Polaria duke-dukenya banyaknya duke-dukenya kalau cerita duke-dukenya iya dia kemana-mana bawa anak kan bawa anak bini lo anak masih kacik kan anak masih kacik waktu syuting di hutan dah di hutan mungkin malam-malam ikut juga anak bini sampai juga anak langsung di rumah kan ikut berangkat anak saya yang pertama masih kacik lalu kan masih buruk nak tahu mak bapak kan jadi duke-dukenya lah jintinya nak ditinggalkan ayah mau gak mau dibawa tapi bagian dibawa iya deh konsekensinya subuh bawa balik dikasih dikasih dukenya kalau sukanya banyaknya kan jumpa kawan-kawan baru jumpa keluargi baru iya betul sampai itu ada informasi biar nak ngadikan reuninya oke kan ada bagian saya posting kan ada saya posting ada tanggapan dari Sandy Apriani dari Sutradara Maman dari Haji Gogo biar nak bergumpul cuman bilenya belum tahu mungkin dalam lakak raya mudahan ada proyek kembang pelarga ketiga iya iya di harapan kita kembang pelarga ketiga tinggal alur pelam oke pesan itu mungkin pertanyaan yang sudah menekati akhir pesan untuk warga kita pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat kita khususnya tebak sekolah dan nanti yang akan dimengarkan juga desa sinar baru baik assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi yang saya hormati khususnya netizen netizen yang menonton podcast pada malam hari itu khususnya tebak sekolah lah udah jadi saya menginginkan mari bersatu padu bersatu padu membangun tambah sekolah itu baik di bidang pendidikan dan pembangunan pembinaan dan peperdayaan kemudian pesan yang untuk kepada pihak muda pihak muda yang ada di tambah sekolah minta tolong cerita narkoba yang dijauhi narkoba karena kalau mudah terjerumus ke narkobanya agak sulit jadi bahasnya saya minta tolong dia dilakukan kemudian untuk masyarakat kita khususnya masyarakat kita khususnya yang berada di pinggiran sungai yang berada di pinggiran sungai pinggiran sungai usaha usaha nak buang sampah ke sungai pesan saya kemudian karena kita TPS sudah ada tempat pembangunan sampah akhir tapi alhamdulillah dengan adanya itu kita sudah kita pajang usaha nak buang sampah di sungai adalah sedikit kesadaran masyarakat kita kemudian api lagi menjelang di hari raya iduladah hari raya iduladah yang sebentar lagi akan kita rayakan di tanggal 29 Juni jadi saya minta tolong dengan masyarakat kita agar untuk tetap menjaga keamanan lingkungan kita bagi Pak Erti ada 31 Erti kita tolong menadi api-api hal cepat-cepat disampaikan cepat-cepat disampaikan bahasanya kadang-kadang Pak Erti itu males nak nyampaikan malas nak nyampaikan di grupnya pada dah saya buat grup ya udah HD udah HD grupnya udah HD jadi apapun yang terjadi di lingkungan masyarakat kita selesaikan dah di tingkat Erti karena kalau ada terjadi ada biasanya mereka ya bisa cepat-cepatlah untuk dilaporkan ke kita supaya kita bisa untuk menindak lanjutnya kemudian dan terakhir saya untuk anak khusus anak-anak karena itu dah masih liburan menfaatkan lah liburan kita dan untuk yang terakhir menjelang idul fitri itu saya berserti keluarga memohon ampun dan maaf muntang ade masih kata-kata yang salah mohon untuk dibuka tampil kemaapan saya ucapkan minal aydin wal faizin mohon maaf lahir batin mari kita berkorban mudah-mudahan ade raja arigaki kita berkorban mudah-mudahan apa yang kita korbankan tahun itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala mungkin diajak bang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf saya akhirnya dengan pantun ajalah boleh beribu-ribu tumbuh-subur berumpun-rumpun jikalau ade salah hilap dan keliru akan saya diampun terakhir pelajaran matematika memanglah payah saking payahnya payahnya anak dapat ngelai 10 wa billahi taufiq wa dayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin untuk yang terakhir kata-kata mutiara kata-kata mutiara atau bentuk cutable dari seorang yang tidak ditunggu-tunggu di channel itu memang mesti darah sumber harus menyertakan satu cutable satu kebijaksanaan bentuk kata jagalah dirimu dan keluargamu dari bahaya narkoba mungkin sekian perbincangan kami yang telah kami diskusikan panjang lebar mohon maaf apabila terjadi kekeliruan kami akhiri dengan wa billahi taufiq wa lhi dayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati